Dalam rangka menciptakan UMKM yang tangguh dan kuat, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi berharap dengan diterbitkannya PP No. 7 Tahun 2021 dapat memberikan dukungan bagi pelaku kooperasi dan UMKM Kabupaten Kota dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, pada Kamis pagi, Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi menggelar diseminasi PP No. 7 Tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan UMKM seprovinsi Jambi. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi menggelar kegiatan diseminasi Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Pada Kamis pagi 23 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Muhammad Taufik didampingi kasih peningkatan kualitas kewirausahaan Ineka Feria Ningsi dan diikuti peserta 33 orang dari Dinas Kooperasi UKM Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Adapun narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kementerian Kooperasi dan UKM RI yakni Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Rahmadi serta dari Disnaker Trans Provinsi Jambi sebanyak dua orang yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Taufik menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi atas kerjasama yang baik mulai dari Kementerian Kooperasi, Dinas Kooperasi UMKM Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota yang membinangi kooperasi dan UKM untuk pemberdayaan bagi UMKM. Dalam rangka menciptakan UMKM yang tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Salah satunya upaya pemerintah dengan menertibkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan kooperasi usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik di Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Dirinya berharap dengan diterbitkannya PP No. 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku kooperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusaha. Di dalam rangka menciptakan UMKM yang tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia salah satunya upaya pemerintah dengan menertibkan Raturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik di Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Para hadirin yang kami hormati, dalam hal perlindungan dan pemberdayaan bagi MNKM ada banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh MNKM, yaitu minimnya modal. Ini salah satu permasalahan yang ada di Provinsi Jambi, juga mungkin di daerah-daerah yang lain. Betapa pun hebatnya, kita akan melakukan usaha kalau modalnya masih tergantung, kita tidak akan bisa melakukan banyak dan berbaik. Dalam kesempatan ini, Taufik juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi melalui program DUMISA K2 Miliar 1 Kecamatan, khusus di Dinas Kooperasi dan UKM, tahun 2022 ini akan memberikan bantuan permodalan kepada 1.500 UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.